Timnas Belanda menjadi tim pertama yang berhasil menapak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Timnas Belanda melibas Amerika Serikat pada laga 16 besar Piala Dunia 2022. Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, malam WIB. Bertanding di Halifah International Stadium. Timnas Belanda sukses menumbangkan Amerika Serikat 3-1. Tiga gol penentu kemenangan Timnas Belanda dicetak oleh Memphis Depay, 10, Daley Blain, 45, dan Denzel Dumfries, 81. Ada pun satu gol balasan Amerika Serikat dibukukan oleh Haji Wright pada menit ke-78. Hasil laga di Halifah International Stadium kali ini bermakna ganda untuk Timnas Belanda. Selain mengantar ke perempat final Piala Dunia 2022, kemenangan atas Amerika Serikat juga mempertajam rekor tak terkalahkan Belanda asuhan Van Gaal menjadi 19 laga beruntun. Rincian dari rekor tim berjuluk Dooranya di atas adalah 15 kemenangan dan 4 hasil imbang. Louis Van Gaal sendiri juga sukses menjaga rekor tak terkalahkan pertandingan waktu normal Piala Dunia bersama Belanda. Timnas Belanda menjadi tim pertama yang berhasil menapak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan timnas Belanda melibas Amerika Serikat pada laga 16 besar Piala Dunia 2022, Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, malam WIB. Bertanding di Halifah International Stadium, timnas Belanda sukses menumbangkan Amerika Serikat 3-1. Tiga gol penentu kemenangan timnas Belanda dicetak oleh Memphis Depay, 10, Daley Blain, 45, dan Denzel Dumfries, 81. Ada pun satu gol balasan Amerika Serikat dibukukan oleh Haji Wright pada menit ke-78. Hasil laga di Halifah International Stadium kali ini bermakna ganda untuk timnas Belanda. Selain mengantar ke perempat final Piala Dunia 2022, kemenangan atas Amerika Serikat juga mempertajam rekor tak terkalahkan Belanda asuhan Van Gaal menjadi 19 laga beruntun. Rincian dari rekor tim berjuluk Dooranya di atas adalah 15 kemenangan dan 4 hasil imbang. Lewis Van Gaal sendiri juga sukses menjaga rekor tak terkalahkan pertandingan waktu normal Piala Dunia bersama Belanda.